Viral di media sosial, video mobil brio warna hitam menabrak gerobak penjual Kupat Tahu di Jalan Bojongkacor, Kelurahan Cibonying, Kecamatan Cimenyen, Kabupaten Bandung pada Minggu 19 Mei 2024. Dalam video, mobil tersebut terlihat melaju cukup kencang di Jalan Sempit, lalu menabrak roda pedagang Kupat Tahu hingga hancur. Namun setelah menabrak mobil tersebut tak berhenti, mobil itu terus melaju hingga menabrak pagar rumah warga yang membuat mobil itu terguling. Kasat lantas Polrasto Bandung Kompol Gali Apria membenarkan adanya mobil yang berplat nomor D1593 ALC, menabrak gerobak hingga terhenti setelah menabrak pagar karena terguling. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Menurutnya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Pengendara mobil masih warga desa Mekarsaluyo, Kecamatan Cimenyen, EA. Sedangkan korban yang tertabrak gerobaknya yakni Wawan Suwardoyo. Namun kata Gali terdapat inisiatif baik dari pengemudi itu. Orang tuanya datang dan menyanggupi untuk mengganti kerusakannya akibat kejadian itu. Mereka kata Gali minta dimediasi dengannya mengalami kerusakan, tapi proses tetap dilakukan penyelidikan. Menurut Gali, pengemudi tersebut dalam keadaan sadar, tapi pihaknya tetap mengupayakan penyidik kecelakaan untuk periksa urinya dan seperti apa hasilnya.